Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran, Silvestor Matutina mengaku yakin Mahkamah Konstitusi MK akan menolak gugatan hasil Piopres tahun 2024 karena tidak didukung oleh bukti yang valid dan akurat. Diketahuan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaymin Iskandar serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan sengketa hasil Piopres. Sementara itu, pihak termohon adalah KP dan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Subianto-Gibran-Rakabuming-Raka. Silvestor menambahkan selama kampanye, TKN Prabowo-Gibran telah melakukan melusukan ke berbagai daerah. Antusiasme masyarakat terhadap pasangan ini dinilainya tinggi yang juga didukung dengan berbagai kegiatan sosial seperti pembagian susu gratis untuk anak-anak. Silvestor menegaskan komitmen TKN untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam Piopres tahun 2024. Dia percaya bahwa kehadiran Jokowi, Prabowo dan Gibran sudah cukup kuat sebagai kunci kemenangan, tanpa perlu melakukan kecurangan. Terkait isu-isu yang diangkat oleh kubu lawan yang dinilainya merendahkan pihaknya, Silvestor mengatakan tim 1 dan 3 sebenarnya telah memahami bahwa mereka akan kalah. Oleh karena itu, muncul berbagai isu negatif terhadap Jokowi, Prabowo dan Gibran. Saat ini, 8 hakim MK tengah melakukan rapat permusyawaratan hakim RPHA untuk mengambil keputusan terkait sengketa hasil Piopres tahun 2024. Keputusan MK akan dibacakan pada rapat kleno terbuka pada Senin 22 April 2024.